Terima kasih. Terima kasih. Kok cuma segini sih duitnya? Maaf, Bu. Tadi Nesiti bilang dia belum bisa bayar hutangnya sekarang. Tapi nanti kalau uang hasil pensiunnya sudah keluar, dia janji akan membayar semua hutangnya, Bu. Hei! Kamu itu debt kolekternya aku. Kerjaan kamu itu lagi hutang. Iya, Bu. Tapi saya kesian, Bu. Ngapain kamu sih kasihan? Pakai dong otak kamu. Kalau sampai elok bulat di Nesiti gak bisa bayar, gaji kamu yang aku potong. Bila! Marahim! Bang, maafin bibi aku ya, Bang. Sebenarnya dia gak jahat, Bang. Dia cuma... Tidak apa-apa kok, Jah. Abang udah maafin bibi kamu. Makasih ya, Bang. Tidak bisa dulu ya. Tidak bisa dulu ya, Bang. Alhamdulillah. Sekarang kamu udah kerja. Him, kenapa? Gak apa-apa kok, Bu. Gak usah bohong sama Ibu. Kalau gak ada apa-apa, muka kamu gak kayak gitu. Ibu nih ya, orang dibilang gak apa-apa. Kalau ada masalah di kerjaan, itu hal yang biasa. Gak usah terlalu dipikirin. Kalau kamu dimarahin, itu juga wajar. Yang perlu kamu ingat cuma satu. Kalau kita kerja, dimana aja pasti nemuin masalah. Jadi wajar aja kalau kamu dimarahin, ya. Sekarang Ibu makan, ya. Terus Bang Rohin bilang apa sama kamu, Zah? Dia gak bilang apa-apa, dah. Masa sih dia gak bilang apa-apa? Jangan-jangan dia bilang kalau dia mau ngelamar kamu. Kamu ah, bisa aja deh. Tapi bener kan, kalau kamu suka sama dia? Udah dong, Dak. Dari tadi ngomongin itu terus, ah. Alah, kamu bilang aja. Kalau kamu juga seneng digodain kayak gitu. Tuh, kan. Bisa aja deh. Dak. Kayaknya, aku pulang sekarang aja ya. Soalnya, kalau kita kelamaan ngobrol di sini, kamu tahu kan, bibi aku. Nanti aku bisa dimarahin lagi. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kurang ajar kamu ya. Gak berhenti saat, Tuan. Sini, sini. Aduh, biar pun, Bi. Sini, sini. Sini, sini. Kamu. Turang ajar kamu ya. Gak tau diri. Dari kasih makan, minum. Ember sana itu piyato kamu. Sekarang bukan jilbab kamu. Aku benci gak yang dibuka. Bi. Maaf, Bi. Saya gak sengaja, Bi. Gak ada maaf-maaf. Buka, lepasin. Jangan, Bi. Ampun, Bi. Lepasin. Dengar ya. Mulai sekarang, kamu gak gue lagi pake jilbab. Tapi, Bi. Gak ada tapi-tapian. Kamu harus menuruti semua kamu, Bi. Ngerti kamu? Gila. Cantik juga ternyata Aziza ini. Wah, boleh juga nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh! Astagfirullahaladzim. Kamu ini ngangkat bagiannya gak pecus. Gimana sih kamu? Maaf, Bi. Saya... Saya gak sengaja, Bi. Sekarang cepat kamu bersihin. Sekarang! Ya, Bi. Ajarlah kamu, ya. Akhirnya. Ajarah. Ajarah. Sakit banget. Ajarah. Tahan ya, sabar. Bentar. Ajarah. Ajarah. Ya, sakit banget. Ya, tapi ditanya. Ajarah. 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 Atas. Ajarah. 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 Udah pelan-pelan, Udah. Wan, kamu serius mau menikahi ponakan tante? Ya serius lah tante. Kalau kamu memang serius mau menikahi dia, ada yang perlu kamu tahu tentang toko yang tante kelola ini, Wan? Apa itu tante? Sebenarnya toko ini bukan milik tante. Terus toko ini masih apa? Toko ini milik kedua orang tua Azizah. Tapi selama ini tante bikin surat pasu tanah dan bangunan atas nama tante. Padahal sebenarnya masih nama kedua orang tua Azizah, yang akan diwariskan sama Azizah, Wan. Terus maksud dari semua ini apa tante? Kalau kamu menikah dengan Azizah, nantinya hak waris toko ini akan jatuh ke kamu sebagai suaminya Azizah. Dan setelah itu kita tinggal membuat si Azizah mati. Dan kita akan menikmati harta ini berdua, Wan. Kamu setuju gak dengan pendapat tante? Benar-benar ide yang brilian. Bang, jalannya pelan-pelan ya bang? Kenapa Azizah? Kaki kamu masih sakit? Iya bang, kaki aku masih nyeri. Gimana kalau kita istirahat dulu Azizah? Nanti kalau udah baikan kita jalan lagi. Aku anterin langsung ke rumahmu. Makasih ya bang. Ibu, kan udah dibilangin istirahat aja. Kok jadi malah repot gini, Bu? Ibu kan cuma kepengen masakin kamu aja, Him. Kamu kan udah lama gak makan sambal sama pepes ikan ini. Iya, tapi kan Ibu masih sakit. Kecuali kalau Ibu udah sembuh boleh deh bikinin rohim apa kesukaan rohim ya. Azizah apa kabarnya? Tuh kan ngalihin pembicaraan Ibu mah. Emang Ibu gak boleh tahu calon menantu Ibu kabarnya gimana? Calon menantu Ibu? Emang Ibu setuju kalau Azizah jadi menantu Ibu? Jelas Ibu setuju. Asal... Asal apa Bu? Ya asal dia tahu kondisi keluarga kita. Kita kan bukan dari keluarga yang mampu. Jadi mudah-mudahan aja dia bisa menyesuaikan diri. Itu mah kecil rohim jamin. Azizah akan menjadi mantu kesayangan Ibu. Ya? Kamu tuh bercanda. Jelas aja mantu kesayangan. Orang anak Ibu kan cuma kamu satu. Emangnya kamu mau punya dua? Oh iya. Zah, Bibi pengen ngomongin sesuatu yang penting sama kamu. Katanya si Marwan punya niat untuk menikahi kamu Zah. Kenapa? Kamu gak setuju kalau Bibi nikahkan sama si Marwan? Maaf Bi. Bukannya Azizah gak setuju. Tapi... Apa Bibi tega menikahkan Azizah dengan lelaki yang pernah Bibi tidurin? Lancang kamu ya? Maaf Bi. Azizah sama sekali gak bermasuk seperti itu Bi. Azizah cuma pengen Bibi tahu. Kalau Azizah juga pengen memiliki jodoh pilihan Azizah sendiri Bi. He! Dengar ya. Kamu itu kecil Bibi yang besarin. Kamu itu bukan anak Bibi cuma ponakan. Jadi wajar kan kalau kamu bahas bersama Bibi? Tapi kan Bi? Gak ada tapi-tapian. Kamu harus menikah sama si Marwan. Kamu akan makan susun. Kamu akan masuk ke tempat ke tempat ke tempat. Apa karena dia? Kamu baik, Azizah הוא ook. Kalau apa, Zah? Aduh, gimana ini, ya Allah? Gimana caranya agar aku bisa memberitahukannya ke Bang Rohim? Zah! Ada apa, Zah? Bang. Azizah mohon. Sepertinya... Kita nggak usah berhubungan lagi, Bang. Kenapa, Zah? Kok tiba-tiba kamu ngomong seperti itu? Nggak ada apa-apa kok, Bang. Zah, kamu harus katakan ke Abang. Biar Abang bisa membantu kamu. Aduh! Makanya mulai hari ini, Bibi nggak melihat kamu lagi jalan sama Zahroim. Ngerti? Azizah mencintai dia, Bi. Apa kamu bilang? Cinta! Bibi nggak perlu cinta dari kamu. Yang Bibi perlu cuma balas budi dari kamu. Kalau itu yang Bibi inginkan, aku akan membalas kebaikan Bibi. Karena Bibi telah membesarkan Azizah. Tapi Azizah mohon, Bi. Izinkanlah Azizah menikah dengan Bang Rohim. Iyee! Azizah! Kamu dibodoh banget sih! Kamu bisa dapat aku dari si Rohim! Kaya juga enggak! Sekolah itu cuma taman SMA! Natusi Marwan tuh! Udah kaya! Sarjana lagi! Ngapasih kamu! Tapi cinta nggak memandang terajak teseorang, Bi. Azizah mencintai Bang Rohim. Karena... Karena apa? Karena Bang Rohim orang yang soleh, Bi. Soleh? Hei, Jejah! Dengar ya apa kata Bibi. Kamu pikir soleh bisa begini orang kaya? Paling juga kaya hati. Mau kau makan hati? Azizah mohon, Bi. Terima kasih. 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 Iya, Bang. Kamu udah ngomong belum sama Adija? Kalau kamu tuh mau ngamar dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Barusan Tante bilang, Kamu mau panggil aku? Enggak, Bang. Saya, saya gak manggil Abang. Tapi, tadi Tante bilang... Aku sengaja membuat kamu agar datang ke kamar ini, Wan. Kalian ini kan sebentar lagi menikah. Jadi, gak ada salahnya kan kalau kalian ngobrol satu kamar? Tapi kan, Bi, kalau belum akan nikah, itu belum disebut satu muhrim kalau satu kamar kan gak dosa, Bi. Itu kan cuma kata-kata orang. Tapi kalau menurut aku, kalian sudah satu muhrim kok. iya, nanti aku doain nomor lu keluar, ya. Halo, Tante. Halo, Wan. Wan, eh, gimana pendekatan kamu tadi pagi-pagi? Maksud Tante? Marwan, Marwan. Masa kamu gak tau sih keinginan Tante? Tante, Tante. Kalau itu sih aku tau lah. Tapi, kalau Azhar datang gimana? Alah, kamu tenang aja. Kamu mau tau cara ngeluluhin hatinya si Azhar gak? Tante. Ya, menurut kamu, kalau aku sama Azhar kawin lari, apa bagus buat kita nantinya? Ya, daripada dia harus menikah dengan pemuda yang ternyata jelas-jelas udah meniduri bibinya? Memangnya kamu rela kalau dia menikah dengan pemuda seperti itu? Kalau kamu gak rela, harusnya kamu menolong dia. Jangan biarkan dia menikah dengan pemuda yang tidak dia cintai. Itulah, dah. Itu yang bikin aku bingung. Kemarin dia bilang jangan dekatin aku lagi. Tapi sekarang dia minta aku ngajak dia kawin lari. Itu kan kemarin. Soalnya kemarin kan dia dijodohkan oleh bibinya. Tapi aku yakin kalau sekarang Azhar tidak bisa menipu dirinya sendiri. karena dia sangat mencintai kamu dan dia juga ingin menikah dengan kamu. terima kasih. Mereka menikah Kijayamu Kamu bergerak dari sini ya? Iya, bang. Abang, mau ajak Ajiza kawin lari. Tapi, tapi mesti gimana bang? Soalnya pintu keluarnya cuma satu. Ada di depan toko. Eh, mau kemana kamu? Mau, mau ke pasar, Bi. Mau ke pasar, kebotas segala sih? Enggak, Bi. Sumpah, enggak. Kurang ajar kamu ya? Kau mau kaburkan? Maaf, Bi. Saya, saya harus pergi. Saya, saya enggak bisa menikah dengan orang yang saya enggak cintai. Mau kemana kamu, Aziza? Saya, saya mau, mau ke pasar, Bang. Ke pasar? Diam. Aziza kemana sih? Kok udah sampe gini hari belum datang juga? Itulah, Bu. Aku jadi bingung. Seharusnya dia udah datang jam segini. Terus sekarang kenapa kamu gak jemput dia? Nanti kalau aku ketemu bibinya gimana, Bu? Bilang aja, kamu tuh cinta sama Aziza. Bibinya itu kalau punya keinginan harus ditepatin, Bu. Dia paling gak suka dibantah sama orang. Terus sekarang kamu hanya gimana? Mulai sekarang kamu gak boleh lagi keluar rumah. Kamu, Bibi, pinggit sampai pernikahan kamu dengan Marwan dilasungkan. Ngerti kamu? Aziza, mohon, Bi. Gabi, gak ada mohon-mohonan. Kalau sampe Bibi tahu kamu kabur, Bibi akan laporkan si Rohim ke kantor polisi dan Bibi akan bilang dia culik kamu dan dia akan masuk penjara. Iya, Abi. Iya. Kamu harus menikah dengan Marwan. Aku harus gimana, Bang? Aku pengen dia tolong sama kamu, Da. Tolong sampaikan ke Aziza kalau aku pengen ketemuan sama dia. Loh, memangnya kemarin abang janjian sama dia di mana? Kami janjian di rumah sakit di kamar ibuku. Abis itu, rencananya kami ingin kawin lari dan sembunyi dulu sampai beberapa bulan. Lalu kalau keadaannya sudah reda, kami akan kembali lagi ke sini. Kira-kira kenapa ya? Aziza kok sampai gak datang ke rumah sakit. Itulah sampai sekarang saya juga bingung. Gimana? Kamu bisa bantu aku? Insya Allah ya, Bang. Jangan lupa ya, Da. Kalau ke sana bawa oleh-oleh. Jangan lupa ya, Bang. Jangan lupa ya, Bang. Jangan lupa ya, Bang. Eh, bilangin ke yang lain. Kalau mau beli, buruan. Sejam sebelum puman ada pembelian ya. Oke, Bang. Eh, apaan tuh? Jeruk Kalimantan, Bi. Aziza ada. Ada di dalam. Oh. Da, Bang Rohim marah gak sama kamu? Enggak. Bang Rohim gak marah sama kamu. Cuman dia aneh aja. Kok kamu tadi gak nongol di rumah sakit? Aku udah mau berangkat tadi pagi. Tapi... Gimana kalau aku bilang sama Bang Rohim, kamu mau ketemuan lagi? Kayak semalam? Jangan, Da. Loh, kenapa? Sebenarnya... Aku cinta sama Bang Rohim, Da. Memang aku dari dulu... Aku pengen... Dia jadi ayah dari anak aku. Tapi setelah aku pikir-pikir... Mungkin dia bukan jodoh aku kali, Da. Ya... Jodoh aku... Yang dipilih sama... Bibiku. Za... Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Tapi rasanya... Memang aku gak berjodoh sama dia. Ya. Assalamualaikum, Bu Lela. Mau kemana kamu? Mau jengok ibu saya di rumah sakit. Biaya dari mana kamu bawa ibu kamu ke rumah sakit? Saya dapat pinjaman dari Azizah. Dari Azizah? Dari Azizah? Gawan. Padahal Azizah sudah bilang... Kalau bibinya jangan sampai tahu. Bi... Uang yang Azizah kasih ke Rohim... Itu kan... Uangnya... Azizah sendiri. Ya memang itu uang kamu. Tapi asalnya dari bibi juga kan? Ya bener sih, Bi. Tapi kan... Meskipun... Asal... Uangnya dari bibi... Itu kan udah... Milik Azizah, Bi. Berarti kan... Azizah berhak... Ngasihin ke siapapun juga, Bi. Ya tapi kan gak harus ke laki-laki membuat kamu bodoh, Azizah. Dengar ya... Kamu jangan bodoh Azizah. Justru bibi ini ingin membantu kamu. Kok... Bibi bilang... Azizah bodoh sih? Ya orang memang kamu bodoh kok. Suatu saat nanti... Bibi yakin... Kamu pasti gak akan menyesal menikah sama si Marwan. Ingat nih kata-kata bibi. Dasar bebah. Susah kalau dibilangin. Hmm... Aku harus melakukan sesuatu... Agar Azizah menjauh dari Rohi. Gimana ada kabarnya Azizah? Dia baik-baik aja, Bang. Syukurlah. Bang... Ini ada titipan dari Azizah. Apa ini? Bang... Tepat sekarang. Nanti aja. Assalamualaikum Bang. Sebelumnya Azizah meminta maaf. Karena gak bisa memenuhi janji kita tadi pagi. Karena sesuatu dan lain hal. Rencana kita tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun... Setelah Azizah pikir-pikir... Azizah berkesimpulan. Mungkin... Kita memang gak jodoh Bang. Mungkin Allah sudah punya rencana lain untuk kita berdua. Sekali lagi... Azizah minta maaf... Kalau ini membuat Abang kecewa. Wassalam... Azizah. Terima kasih. Terima kasih. Dok. Kenapa saya boleh pulang? Kalau mendihat kondisi Ibu seperti ini... Ibu belum boleh pulang sekarang. Tapi Dok... Saya gak punya uang... Kalau harus dirawat rumah sakit ini. Ini kan rumah sakit yang bagus. Harganya pasti mahal. Saya gak punya uang Dok. Lebih baik saya pulang ke rumah. Nanti saya berabat jalan. Ibu Sumarni, tenang saja. Masalah biaya sudah ada yang nanggung kok. Ditanggung oleh siapa Dok? Memangnya Mas Rohim belum tahu? Ya, saya tidak tahu Dok. Semua yang menanggung masalah biaya di sini adalah... Bulailah. Ya, kalau kamu gak mau gak apa-apa. Tapi kan masalahnya sekarang aku sudah bayar. Mana bisa uang itu diambil lagi. Jadi gimana dong, Bu? Saya gak pengen punya utang sama Ibu. Ya, kalau kamu gak mau punya utang. Bayar dong kamu. Ya, tapi gimana saya bisa bayar, Bu? Uang aja saya gak punya. Ya. Rohim, Rohim. Kamu bisa kok mengasinya. Tapi gimana bisa, Bu? Kan kamu tahu kalau aku ini janda kesepian. Kan kamu tahu kalau aku ini janda kesepian. Itu dilarang sama agama. Tapi ingat. Memangnya agama yang ngelumasin biaya ibu kamu di rumah sakit. Enggak. Aku gak boleh melakukan ini. Gak boleh. Terus, Wan. Kapan rencana kamu mau menikahi Aziza? Rencananya sih bulan depan, Tante. Ya, Aziza? Kalau aku sih maunya aku sekaligus ngelamar. Terus aku nikahin dia, Tante. Bagus deh kalau gitu. Tapi, Wan. Kalau bisa, tambahan seserahannya langsung di donasi, ya? Ah, Tante. Kalau soal itu gampang. Semua udah beres kok. Tante kayak gak tahu marwana aja sih. Malah aku tuh sekalian udah nyiapin uang untuk beli rumah untuk Aziza, Tante. Jangan beli rumah dulu. Tunda aja dulu. Mendingan duitnya kita gunain untuk tambahan modal usaha Tante yang baru. Tante pengen banget, Wan, punya tempat perjudian. Kalau bisa sekaligus lokalisasi. Tante serius, Tante? Ya iyalah. Masa Tante selamanya jadi penjauh tongkel? Tante kan pengen punya tempat hiburan kayak di Las Vegas gitu, Wan. Itu dia yang brilian, Tante. Jadi, setelah kalian menikah, kalian tinggal di rumah ini aja dulu, ya? Kalau marwan sih, tergantung Aziza aja, Tante. Ya, Sayang? Gimana, Zah? Masa kamu tega ninggalin bibi sendirian di sini? Hehehe. Mas Roy. Ibu Sumarni tadi mencoba kabur. Dan dia telah berhasil keluar dari ruangan ini. Tapi di jalan, dia pingsan. Lalu siapa yang bawa ibu saya ke sini, Dok? Seorang tukang beca menemukannya dan membawanya kembali ke sini. Gara-gara masih memakai pakaian rumah sakit di sini. Tapi kejadian tadi itu nggak akan berpengharu sama kondisi kesehatan ibu saya, kan, Dok? Sebenarnya, kondisi ibu Sumarni tadi pagi sudah membaik, Mas. Tapi karena dia pingsan di jalan, kondisinya kembali kritis. Dan... harus dioperasi. Dioperasi? Ya. Ya Allah. Gimana ini? Baik. Kalau kamu nggak mau melayaniku, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Bu? Katakan, Bu. Aku akan mengatakan syarat itu, asalkan kamu berjanji, bisa memenuhinya. Sejauh itu, nggak dilarang oleh Allah. Saya akan janji, akan menepatinya, Bu. Baik. Aku akan mengatakan syarat itu. Syaratnya, aku akan membiayai pengobatan ibu kamu, asalkan kamu berjanji, melupakan hubungan kamu dengan keponakanku, Azizah, selamanya. Tapi, Bu. Rahim, kamu sudah berjanji barusan. Dan syarat yang aku ajukan ini, tidak ada hubungannya dengan aturan agama. Ya kan? Gimana? Kamu bisa menerima syarat ini? Karena sesuatu dan lain hal, rencana kita tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, setelah Azizah pikir-pikir, Azizah berkesimpulan. Mungkin, kita memang nggak jodoh, Bang. Kalau kamu bisa menerima syarat ini, aku akan perbolehkan kamu tetap bekerja di sini. Eh, kenapa kau belum tidur? Rahim belum nantuk, Bu. Kenapa sih? Apa yang kau pikirin? Ayo cerita sama ibu. Masa ibu nggak boleh tahu? Sepertinya nggak pantas kalau Rahim bercerita hal ini kepada ibu. Sebetulnya kamu nanya apa sih? Apa betul, Bu? Kalau kita menikah, harus dengan orang yang kita cintai. Dulu, waktu ibu belum nikah sama almarhum ayah kamu, ibu sama sekali nggak cinta sama dia. Tapi setelah ibu nikah, dan ibu hidup sama-sama, ibu baru sadar bahwa cuma ada satu laki-laki yang paling menyintai ibu. siapa ibu? Ayah kamu. Ayah kamu. ask .. tanda-tanda tanda-tanda lelaki yang paling mencari. Terima kasih. Sekarang surat tanah ini sudah menjadi milik kamu, Wan. Pasti dong, Tante. Kita berhasil dan sekarang kita kaya raya. Tapi Tante, nanti dulu. Kita jangan senang dulu. Kita harus pikirkan apa langkah kita selanjutnya. Langkah kita selanjutnya adalah membuat keponakan Tante yang satu itu mati. Mati? Maksud Tante, kita bunuh dia secara langsung. Marwan, Marwan. Kamu ini kok bodo banget sih? Kalau kita ngebunuh dia secara langsung, kita bisa masuk penjara. Pakai akal dong, Wan, kalau mau ngebunuh. Kita itu kalau mau ngebunuh dia, kita harus ngebunuhnya secara perlahan-lahan. Tapi sangat menyakitkan. Ngerti kan kamu? Sampai juga kita, Bu. Ibu bangga sama kamu, Im. Ibu, bisa aja. Kenapa, Bu? Iya, biarpun kamu anak lelaki, tapi kamu pinter ngurus rumah. Semua tanaman ibu seger-seger. Bu, yang ngerawat rumah ini itu bukan Rohim. Kalau bukan Rohim siapa dong, Ajizah? Bukan, Ajizah sudah menikah. Menikah? Pasti ada yang baru, kan? Ibu, bisa aja. Kenapa sih, dak? Selamat, ya, Zah. Benar, benar aku hamil. Ya Allah, dak. Ternyata aku bakal punya anak sebentar lagi. Mulai hari ini, kamu mesti makan yang banyak. Jangan lupa, makanan kamu itu harus yang bergizi. Karena apa? Karena setiap makanan yang kamu makan saat ini, bukan hanya buat kamu sendiri, tapi buat bayi kamu juga. Satu lagi tugas baru kamu menjelang kelahiran. Apaan tuh? Kamu harus siapin nama buat bayi kamu. Iya juga ya. Kira-kira nama apa ya yang aku bakalan siapin nanti? Apa aja juga bagus kok. Yang penting baik buat semuanya. Benar juga sih. Rasanya aku gak sabar banget, dada nungguin kelahiran bayi aku ini. Ya Allah, aku senang banget. Terima kasih, Tuhan. Selamat, ya. Masa sih gak bisa? Emangnya apa yang saya harus menjual togel sampai kamu gak mau, ha? Saya gak bisa ngejual togel. Karena dilarang agama. Hei, mau dilarang sama agama kayak aku gak peduli. Yang penting kamu harus mengikuti semua keinginanku sesuai penyelit kita. Gimana kalau saya menjadi def kolectoran seperti dulu, Bu? Kurang ajar banget sih kamu, Rohim. Kamu gak bisa seenaknya dong, minta kerjaan ke aku kayak gitu aja. Tapi tolonglah, Bu. Saya ingin sekali mendapatkan janji saya ke ibu. Tapi saya gak bisa untuk melanggar perintah Allah. Kamu ini keras kepala banget ya. Kamu itu jadi def kolector aku aja gak becus. Sekarang kok malah milih-milih kerjaan lagi. Saya bukan yang milih-milih, Bu. Tapi... Kenapa? Kamu takut sama Tuhan, ya kan? Mulai sekarang, kamu boleh kerja jadi kuli aku di toko. Alhamdulillah. Saya gak tahu lagi gimana harus membalas kebaikan ibu. Ever! Turun! Aduh, ampun, Bang. Kamu itu nurut gak sama suami kamu? Hah? Turunnya! Ampun, Bang. Aku udah bilang berapa kali ya. Jangan pernah pakai jilbab ini. Hah? Masih dipakai juga. Buka! Aduh, ampun. Aduh, ampun. Aduh, bangun. Bangun! Ya, bangun. Jangan bilang, Bang. Jangan bilang, Bang. Assalamualaikum, ya Allah. Jangan bilang, ya Allah. Ya Allah. Kasihan, Adidah. Tabahkanlah hatinya dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Eh, sini. Buruh kamu. Eh, ada apa lagi nih, Wan? Nih, Aziza nih, Tante. Kita kan beberapa kali ngelarang dia untuk jangan pakai jilbab. Tapi tadi aku liat dia pakai jilbab, Tante. Dia masih pakai jilbab. Kalau Tante gak percaya, Tante tanya aja nih, Anang. Tanya! Bener gak yang dibilang suami kamu? Kalau ditanya, jangan diam aja. Jawab! Kamu tulis! Kan Bibi udah bilang, kamu gak boleh pakai jilbab, kamu gak mau ngelawan! Maafin Aziza, Bi. Aziza makanya jilbab. Karena Aziza gak mau berbagi aura dengan orang lain. Selain Bang Marwan. Alah, alasan aja kamu. Tumpah demi Allah, Mak. Sekali lagi kamu bilang demi Allah, lho. Aku gambar, kamu tahu, Pak? Ya Allah. Tolonglah, Mbak. Tolong, Ya Allah. Eh, dengar ya. Aku paling benci sama orang pakai jilbab. Bebal kamu! Astaga, Lati. Eh, berani kamu ngomongin gitu lagi. Aku injek perut kamu ya. Ampun, Bi. Ampun, Bi. Ampun. Udah lah, Him. Kamu jangan mikirin Aziza terus. Dia kan udah jadi istri orang. Tapi cinta rahim cuma untuk Aziza, Bu. Gak ada yang lain. Sebesar apapun cinta kamu sama Aziza, Allah tuh udah ngelarang kamu untuk mencintai dia. Kamu harus bisa ngelupain Aziza. Kamu buka lembaran baru. Ya? Ayo, nikmati semuanya! Tapi nanti dulu. Tenang dulu, tenang. Perhatian-perhatian semuanya. Tahan dulu dong mainnya. Nyonya besar kita ini, Tante Laila, mau ngomong suatu perkara. Silahkan, Tante. Hari ini adalah hari pembukaan tempat hiburan saya yang baru. Kalau di Amerika, ada yang namanya Las Vegas, maka tempat ini saya namakan Laila Vegas! Masya Allah, ternyata neraka itu ada juga di bumi ini. Aziza, abang yakin Allah itu mau mengetahui, dia pasti tahu kalau kamu gak pakai jilbab itu karena dilarang sama orang. Terima kasih ya, bang. Aziza? Bang, Kamu aja yang ngomong? Abang aja deh yang ngomong duluan. Kamu? Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih, Ziza? Sebenarnya, Aziza cuma mau nanya, bang. Abang Masih cinta gak sama Aziza? Kamu Benar-benar mau tahu apa isi hati abang sebenarnya? Sebenarnya abang masih cinta sama Aziza. Sungguh, bang? Tapi 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 apa, bang? Tapi sayangnya abang gak bisa mencintai orang yang sudah menjadi istri orang lain. Berikan aku Berikan aku Udah aja Aku aja Jangan bang Biar aku yang bawa aja semuanya Soalnya kalau aku gak bawa semua Nanti aku dimarahin sama suami aku Ya udah deh Tapi kamu ingat ya Sama kendangan kamu ya Kamu gak dengar Tadi saya bilang apa sama kamu, hah? Saya bilang kamu bawa dua krat sekaligus, kan? Nanti juga Saya bawa yang satunya lagi kok, bang Hmm, kamu sekarang udah mulai ngebantah ya Hah? Udah berani-beraninya kamu ngebantah ya Ada apa sih, ribu ribut? Ada apa sih? Lihat Wanakan Tante yang gak tahu diri ini Udah mecahin satu krat minuman kita Kurang ajar kamu ya Ngangkat kayak gini jika becus Aku tampar kamu ya Jangan, Bu Tolong Panang Kampung Kamu jangan belan-belaninya yang bela dia ya Maaf, Pak Maaf, maaf He, dengar ya Kamu tuh gak berhak ngebelain dia Tahu kamu Maaf, Bu Saya hanya kesian Dengan bayi yang ada di kandungan Aziza Bayi Eh, dengar ya Bayi dalam kandungan di perempuan nih ya Gak ada artinya dibandingin satu krat minuman ini Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Zah Kenapa kamu berfikiran untuk menggugurkan bayi kamu itu? Zah Aku tidak ingin, dah Bayi ini lahir Tidak diinginkan oleh ayahnya Maksud kamu apa? Kamu sekarang sedang bicara apa sih, Zah? Zah Kalaupun bapaknya tidak menginginkan bayi itu Tapi kamu harus terus mempertahankannya Lalu Aku harus bagaimana lagi, dah? Aku ingin membesarkan bayi ini Tapi Tapi suami aku bilang Botol minuman itu lebih penting daripada bayi ini Astagfirullahaladzim Suami kamu sanggup berkata seperti itu Kalau enggak Ngapain aku jauh-jauh datang ke sini, dah? Untuk cerita sama kamu Tapi Sabar ya, Zah Sabar Kenapa sih, Him, kamu masih terus saja mikirin Azizah? Padahal Azizah kan sudah jadi istri orang Wah, yang kesian, Bu, melihat Azizah Dia disiksa terus sama suami dan bibinya Padahal kan dia lagi hamil muda Astagfirullahaladzim Kok tega ya, Bu Laila melakukan itu sama Azizah? Itulah yang bikin Rohim jadi bingung Rasanya Rohim ingin berhenti dari kerjaan itu Enggak kuat ngeliat Azizah di peluang seperti itu, Bu Tapi Tapi apa, Him? Tapi kalau Rohim berhenti Kita mau makan apa, Bu? Ini emang keputusan sulit ya untuk kamu, Him Tapi begini aja, Him Selama kamu kerja sama Azizah Kamu anggap aja dia itu majikan kamu Jadi kamu gak boleh menyintai dia Gak tau lah, Bu, apa Rohim bisa berhenti mencintai Azizah Kamu harus mampu melupakan dia Dan Ibu yakin Kamu bisa melupakan Azizah Masuk! Masuk, Bu, di apa? Masuk, di mana kamu ya? Hah? Berdasar istri gak tau diri Berdasar istri gak tau diuntung, tahu gak kamu? Disuruh nyuci mobil, malah ngebantah lagi kamu Nih ya, biar kamu tau rasanya ya Nih rasain, nirasain Bang, kasihan bayi ini, Bang Bayi? Hah? Memangnya aku peduli dengan bayi dalam kandungan kamu? Enggak! Enggak sama sekali, tahu gak? Bang istighfar, Bang Istighfar Apa itu istighfar, ha? Apa itu istighfar? Gak penting! Tahu yang penting ini ya? Ini lagi akan kamu rasain Kalau kamu ngebantah aku lagi, tahu! Enggak! Bang, izinin aku keluar dari sini, Bang Bang Enggak Enggak Sebelum kamu mati kedinginan di sini Enggak, kamu gak akan keluar dari sini Maaf, kamu kasih mati kita, Bang Biar kedinginan Aku ngapain dulu dengan bayi kamu Biar dia bayi kamu itu mati dalam kandungan kamu Sama seperti kamu sekarang Bang, gak ngomong kayak gitu, Bang Bang, kenapa? Aku gak boleh ngomong kayak gitu? Iya, aku boleh ngomong apa aja, ha? Aku ini suami kamu Kamu itu istri aku Aku udah beli kamu dengan harga yang paling mahal, tahu gak? Bang! Nah, bantu ibu, nak Ibu kedinginan, nak Tolong hangatkan tubuh ibu, nak Ya Allah Aku mohon Kuatkanlah anakku yang ada di dalam kandungan ini, ya Allah Zah Kamu tuh sebaiknya jangan banyak kerja Kamu harus banyak istirahat Kamu harus lihat kondisi kamu saat ini Kalau kamu terus-terusan seperti ini Bisa-bisa Kamu keguguran Keliatannya Kamu gak semangat untuk ngejaga kehamilan kamu Kata-kata kamu itu Memang benar, dah Zah Kamu gak boleh bilang seperti itu Karena saat ini Bayi yang ada dalam kandungan kamu itu Benar-benar mengharapkan kamu Kalau kamu menjaga dia baik-baik Dan menginginkan dia Insya Allah, Zah Bayi kamu akan terlahir dengan selamat Terus Aku Harus gimana, dah? Kamu ingat gak dulu Waktu kita pergi tamas, ya? Kamu kan semangat banget Nah, kamu harus seperti itu, Zah Semangat? Gimana mau semangat Kalau kondisi aku kayak gini Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak sanggup untuk menceritakan ini semua. Cerita dong, Zah. Mungkin dengan kamu cerita, beban kamu bisa sedikit berkurang. Terima kasih, Adek. Ceritalah, Zah. Aku ingin bercerai dengan Bang Marwan. Kenapa kamu sampai berpikiran seperti itu? Aku, aku baru saja melihat, melihat dia selingkuh. Dia bercumbu dengan wanita lain. Astagfirullahaladzim, dia selingkuh dengan siapa? Apa, apa dia selingkuh dengan bibi kamu? Alhamdulillah, itu kan dilarang oleh agama. Itu enggak boleh oleh Allah. Lalu, lalu aku harus gimana lagi, Dan? Rasanya, aku ingin bercerai dengan Bang Marwan. Sabar, Zah. Coba sekarang kamu nyebut, sebut nama Allah, Zah. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, Zah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Zah. Allah pasti mengetahui siapa yang salah. Zah. Iya, Dan. Da. Aku takut pulang, Da. Aku takut. Zah, kamu harus pulang. Kamu harus liatin itikat bayi kamu sama mereka. Tapi, mereka pasti akan nyiksa aku. Aku mengerti, Zah. Tapi, apa tidak sebaiknya kamu temui mereka? Kalaupun kamu ingin cerai sama suami kamu, kamu kan bisa berbicara dengan baik dan tidak dengan keadaan marah seperti ini. Da. Pasti, mereka pasti sangat kejam kalau menyiksa aku. Siapa yang kejam, ha? Sejak kapan kamu jadi tempat penampungan orang-orang yang kabur dari rumah? Bi, Aziza tidak kabur. Dia hanya mencari tempat untuk curhat saja. Dia yang pantas mendengarkan curhatnya cuma aku, bukan kamu. Ayo pulang. Ayo. Ampun, Bi. Bih, sakit, Bi. Bih, asap langsung. Bi, ampun, Bi. Aduh, ya Allah. Aziza, begini mana saja kamu, ha? Ampun, Bang. Saya cuma nginap di rumahnya Farida. Ya, bohong kamu. Kamu pasti cerita apa yang kamu bilang keluar semalam, kan? Eh, istri kurang ngajar kamu, ya? Berani-beraninya kamu buka borok suami kamu sendiri, ya? Aduh, bang. Sakit, Bang. Langsung pada demik, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Apa kamu bilang tadi, ya? Kamu mau doain kita berdua? Iya. Aziza, jangan soal suci kamu, ya? Aku pukul kamu yang ada, Bi, Bi. Sakit, sakit. Aziza, dengar. Kamu bilang kamu istri yang soleha, ya? Tapi kamu nggak pernah menurut apa kata suami. Mulai sekarang, kamu nggak boleh keluar dari rumah. Kamu nggak boleh tinggalin ini warung. Ngerti? Kalau bayi dalam kandungan kamu lahir, biar aku panggil bidan yang keluar. Dengarin, Toh! Terima kasih. Ayo, Wan. Ya Allah. Maafkanlah bibiku ini, ya Allah. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aku udah nggak tahu lagi, Tante. Gimana caranya ngebunuh Aziza? Aku juga udah nggak ngerti, Wan. Padahal selama ini kita udah nyiksa dia. Ya, bura-bura mati. Cacat juga enggak. Apa perlu kita bayar orang untuk bunuh Aziza, Tante? Nggak perluan. Biarin aja dia mati sendiri. Ya, tapi... Gimana lagi cara ya, Tante? Ya, kita tunggu aja lah. Kita siksa terus dia. Ntar juga dia mati sendiri kok lama-lama. Ya. Eh, awas, Wan! Kulah. Kulah! Kulah! Ah! Halo, Assalamualaikum Iya benar, Pak Ini kediamannya Pak Amarwan Ada apa ya, Pak? Apa? Kecelakaan Ya Allah Terima kasih ya, Pak Tadi Bang Rohim dan Pak Haji sudah datang kemari duluan Itu mereka? Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Haji, gimana kabar suami saya dan bibi saya, Pak? Aziza, kamu harus sabar, ya? Bibimu kakinya harus diamputasi Karena terjepit mobil, Aziza Astagfirullahaladzim Terus suami saya, Bang Haji Suamimu meninggal dunia dalam kecelakaan itu Inailah, ya Allah, inailah, ya Rasulullahaladzim Enggak mungkin Sabar, Zah Sabar, Zah Kamu harus sabar, Aziza Ya 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 Sabar, Zah Sabar Terima kasih. Kamu ngusah-ngusah baik sama aku. Kamu mau apa sih? Bi, Azizah cuma kasian sama bibi. Aku nggak perlu kamu kasihani. Aku nggak perlu pertolongan kamu. Pergi sana kamu. Pergi! Pergi! Bi. Astagfirullahaladzim. Bi. Astagfirullahaladzim. Bi, Bi. Astagfirullahaladzim. Bi, Bi. Jangan ditanggu. Berapa kali aku bilang sama kamu? Gampang, lompat kamu. Pergi! Bi. Azizah. Kamu harus sabar. Kamu jangan kebanyakan mikir. Ingat bayi yang ada dalam lakukan-lakukan kamu. Gimana aku nggak sedih, Da? Aku melihat bibi aku nggak mau makan. Nggak mau minum obat. Pokoknya dia nggak mau minta bantuan aku. Aku sedih. Iya, aku ngerti. Ya Allah. Kuatkanlah bibiku untuk menghadapi cobaan ini, Ya Allah. Bimbinglah dia. Semoga hatinya terbuka. Dan menyerahkan diri hanya kepada Allah, Ya Allah. Kamu memang berhati mulia, Zah. Padahal selama ini bibimu selalu menyiksamu. Tapi sekarang, malah kamu mendoakannya. Ya Allah, kabulkanlah doa Azizah, Ya Allah. Bukakanlah pintu hati Bilaila, agar mau mengakui kekuasaan kau. Bu Ajijah. Iya, dokter. Gimana, Bu Laila? Sudah tidur? Sudah, dok. Bu Ajijah, setelah kami melakukan pemeriksaan yang terakhir, kami menyimpulkan, Bu Laila sudah boleh dibawa pulang. Pulang, dok? Iya. Kapan kira-kira saya bisa membawanya pulang, dok? Sebaiknya besok. Setelah kami melakukan pemeriksaan yang terakhir besok pagi. Alhamdulillah, Ya Allah. Terima kasih, ya dok. Sama-sama. Mari, dok. Mari. Ini makanannya, Bi. Ya Allah, berilah kekuatan bibiku ini. Jangan sampai dia terus larut dalam kesedihan seperti itu, Ya Allah. Jangan sampaiทng estimates. Bye. Bye, bye. Eh… 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 selamat menikmati Ya Allah, terima kasih Alhamdulillah Engkau telah membukakan pintu hati bibiku ini Ya Allah Him, kamu istirahat aja dulu Tapi pekerjaan saya masih banyak, Bu Istirahat aja dulu, Him Nanti kamu capek Him, apa kamu masih mencintai Keponakan ibu, Azizah Kenapa, Him Apa kamu sudah punya kekasih lain Waktu dulu ibu paksa kamu menjauhi Azizah Tidak, Bu Semenjak saya tahu Azizah menikah Saya tidak pernah terpikir untuk menikah Walau sekalipun Ibu mau memberitahu kamu sesuatu Toko beserta isinya ini Sebenarnya milik Azizah Dan nanti kalau kamu menikah sama dia Toko beserta isinya ini Akan jatuh ke tangan kamu, Him Gimana, Him Kamu mau? Kenapa, Him Masih kurang? Bukan itu, Bu Lalu apa? Yang saya ingin katakan Saya mau menikahi Azizah Walau dia tak berharta Kamu memang pantas mendapatkan keponakan ibu, Him Azizah! Azizah! Iya, Bi Kesini sebentar Azizah! Barusan Rohim melamar kamu untuk menjadi istri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih